Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri untuk episode selanjutnya Yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke pembahasan alur ceritanya ya guys Kehadiran Ika baru-baru ini pastinya sudah membuat BHS iloper semua bertanya-tanya Apakah Ika akan ikut bergabung dan menjadi perusuh bersama kedua reptil Alia dan si Sarapkepin Yang mana si Sarapkepin itu adalah kakak tirinya Ika Ataukah Ika nantinya akan ada di pihak Dewa Nana Pajar atau yang lainnya Dan akan menjadi musuh si Sarapkepin Meskipun yang sudah kita lihat di episode sebelumnya Ika bersikap sangat baik kepada Kepin Tapi dari sikap Ika saat di belakang Kepin sepertinya Ika mempunyai dendam kepada si Kepin Pada saat Ika berada di makam ayah kandungnya Kepin Ika tidak terlihat bersedih Namun pada saat Ika melihat kedatangan Kepin dan Alia tiba-tiba saja Ika menangis dan tangisannya seperti tangisan yang dibuat-buat saja Agar si Kepin simpati kepadanya Dari situ juga sudah bisa kita pastikan kalau sebenarnya Ika sudah mempunyai niat yang tidak baik kepada Kepin Pasalnya Ika hanya anak tiri dari ayahnya Kepin ya guys Dan tidak menutup kemungkinan Ika dan ibu kandungnya pernah mempunyai masalah dengan ayahnya Kepin di masa lalu Yang bisa saja masalah harta Dan ada kemungkinan Ika merencanakan sesuatu untuk menghancurkan Kepin untuk membalaskan dendam ibunya Tapi dengan cara yang sangat halus Sementara kehadiran Epa dalam keluarga Dewa kini masih terlihat baik-baik saja ya guys Meskipun si Ratu Demit para Buana sangat tidak suka dengan kehadirannya Seluruh keluarga Buana yang lainnya pun tidak mempermasalahkan dengan adanya Epa Termasuk Neratu Neratu pun mengizinkan Epa untuk tinggal di rumah Buana Tapi ada kemungkinan dengan adanya Epa nantinya akan menjadi sebuah masalah Meskipun seperti yang sudah kita lihat Epa sepertinya tidak mempunyai maksud yang buruk kepada keluarga Buana Tapi tidak menutup kemungkinan ya guys Setelah beberapa hari kemudian bisa saja akan terjadi masalah di dalam keluarga Buana karena adanya Epa Dan bisa saja akan ada orang yang sengaja merusak kerukunan rumah tangga Dewa dan Nana Dengan memanfaatkan Epa Dan siapa lagi kalau bukan kedua reptil Alia dan juga si Sarab Kepin Tapi semoga saja Epa dan Ika tidak akan menjadi biang masalah untuk keluarga Buana Seperti si ular bengek Alia dan juga si Sarab Kepin Argata Kita pun berharap kebaikan Epa kepada Nana dan Dewa tidak ada udang dibalik batu Oke guys mungkin hanya itu saja ulasan buku harian seorang istri episode sebelumnya Dan juga prediksi untuk episode selanjutnya di video Mimin kali ini Untuk mengetahui lebih jelasnya saksikan terus buku harian seorang istri yang tayang setiap hari Pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SCTP Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.